Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari gue sendiri, mau sedikit berupini tentang penambahan monyet ini, mungkin monyet jatuhnya apa ya? Nanti, dualist kah atau smoker kah? Nah, gak tau juga nih, tapi kalau gue liat dari rolnya si Jason ya, kan kita sendiri di 2023, Jason udah gak dualist lagi, aja lebih ke flex ya. Mungkin sih bakal kontrol atau flex sih kalau gue bilang sih, itu bagus sih menurut gue sih. Tapi kalau gue gak tau kenapa, gue ngerasa Jason itu kalau main dualist, kayak agak bikin jantungan sih kalau gue. Agak brindet, agak brindet, lurus gitu. Ya, tapi gak nutup kemungkinan mungkin kayak, kalau misalnya lu udah ada monyet, lu udah ada per second, lu gak nutup kemungkinan secara agent.com bakal lebih fleksibel lagi. At least, ya kan, at least lu, at least ya ada sentinel aja sih kalau gue ya, at least ada sentinel aja udah sih menurut gue ya, itu udah lebih dari cukup. Dan kayak, gue gak tau ya, apalagi kalau kita liat map baru ya, kayak sunset gitu, yang mungkin gak sentinel, mungkin gak teru-teru gitu, mungkin menurut gue. Mungkin kita bakal lebih, masih bakal sering liat com double dualist, tapi gue gak begitu pasti sih. Tapi nanti kita liat dulu buat nanti. Dan speaking, apa ya, monyet ke Pepper X, kita ngomongin sekarang, Ben Kai ke Gova Esports ini sebenernya mungkin kayak, apa ya, gak, udah keliatan mungkin, ya kan. Kalau Ben Kai mungkin antara gak mungkin ke tim Cina, kalau enggak ya paling ke tim Pasifik lain dan sekarang GE mutusin buat rombak, ya kan, itu. Reiteri proyek tujuh dualist-nya dirombak abis-abisan, ya kan, mereka bawa, kalau misalnya lu liat spreadsheet, ya kan, kita udah liat, Blaze King udah mau masuk, ya kan. Dan sekarang Ben Kai udah di-announce, dan kayaknya emang mereka, apa ya, udah kayak, gue gak bakal bilang mereka kapok juga sih, karena proyek tujuh dualist-nya sebenernya masih bisa jalan, ya kan. Apalagi kalau misalnya lu pertama kayak kornya, monyet, tekstur, sama bazi, ya kan, itu sebenernya masih bisa untuk dilanjutin gitu, tapi ya, mereka mutusin, ya, udah kita rombak aja semuanya terus, ya kan. Kita jual pemain-pemain yang berhasil di proyek kita, dan hoping for the best. Cuan, cuan. Iya, cuan yang penting. Dan, gue gak tau apakah Ben Kai bakal jadi solusi yang tepat gitu buat ke GS, karena at least kalau misalnya gue liat kayak, mungkin dia bakal jadi lebih, apa, IGL yang lebih proper kok dibanding sama Pepper X dulu, ya kan, karena Pepper X dulu semuanya nge-call, ya kan, semuanya bisa ngebagi IGD, ya kan, semua bisa ngasih strategi gitu, jadi kayak, sekarang mungkin dia bakal jadi lebih proper gitu, dia yang, dia yang jadi short caller, dia yang mutusin, ini gimana, ini gimana, ini, dan, semua itu tergantung ke gimana kayak Spin sama Ben Kai ini udah, kayak, kita mau bikin tim ini kayak gimana, ya kan, kita mau bangun roster ini kayak gimana, ya, dan, kayaknya ya, kayaknya kalau liat, sekarang sih kayak kita baru tau tiga pemain sih, dan, mungkin buat jadi contender playoff masih bisa, ya kan, masih bisa banget ini, masih keliatan masih nyaman, karena, karena kita belum tau roster yang lain kayak gimana, kita gak belum tau, roster Genji kayak gimana, kita belum tau roster Zeta kayak gimana, kita belum tau roster, apa ya, Genji, Iwan, Zeta, Zeta, ya, gimana udah tau sih, ya, kita belum liat kayak gambaran penuhnya, gitu gimana, kayak makeup perform kayak gimana, nanti di, apa, kick off mulai nanti, awal tahunnya, bulan apa sih, Januari, Januari, ya kan, ya, awal tahun lah intinya, pokoknya awal tahun lah, udah, main gitu sih, yang agak concern, gimana kalau nomor tuh, untuk contender sih, tergantung, tambahan dari rosternya, karena kita bisa liat, dari tahun sebelumnya itu, mereka sebenarnya, dari tahun ini lebih tepatnya, mereka tuh bisa kelihatan, lebih fight, ada bisa, ngegigit balik lah, cuman kayak, liat sendiri lah, hasil pertandingannya gimana, tipis-tipis terus kan, mereka tuh kayak, jadi kayak nanggung gitu, bisa sebenarnya, cuman, jadi dengan rombak ini, jadi kayak kriset lagi, bingung, kriset lagi kayak gimana, apakah powernya masih sama, atau, kayak gimana lagi gitu, mungkin betul juga, tanda tanya, karena masih belum liat roster yang lain kan, cuman liat dari, transfer sejauh ini ya, mungkin jadi berat untuk GE, karena, transfer dari tim lain itu, kelihatannya lebih membuild, sudah benar-benar lebih serius banget, udah sama-sama pengen, kebangun yang bagus banget juga, jadi mungkin akan lebih berat lagi untuk GE, kalau enggak, nambah firepower yang, bisa setara ngelawan juga, jadi itu mungkin, bisa jadi pertimbangan tuh, untuk melihat siapa yang nanti jadi, ngisi, si sarus terasih, itu mungkin jadi, bisa jadi, apa, penolong lah, untuk bisa ngejit di, pertuturan yang tahun depan nanti. Bintang tamunya udah ada, saatnya, kita bahas pasifik. Memasak. Memasak. Tapi sebelum apa ya, sebelum kita ngebahas tim, tim main wheel, kayak, mungkin kita bakal ngebahas dulu apa ya, kondisi pasifik secara general gitu, so far kayak, kalau kita banding sama region, apa ya, region lain, kayak IMEI, kita belum lihat kayak pergerakan cepat, Amerika mungkin ada, tapi, ya, mereka masih setidaknya stay gitu, ada core-nya gitu, ya kan, sementara pasifik, kita lihat, bukan cuma satu, bukan cuma dua, bukan cuma tiga, tapi empat tim, mutusin buat, rombak rosternya habis-habisan. Bukan berjamaah. Kita lihat Zeta Division, ya kan, mereka jual rosternya, DFM, DFM, ya kan, ini uning semua nih, kemungkinan mereka juga bakal rombak, Genji, ya kan, mereka ngelepas TS, ngelepas, TS, ngelepas TS, ngelepas King, itu Genji sih, saya metanya lagi. E-Sports, ya kan, mereka ngebubahin apa, proyek tujuh duelisnya mereka, oke, dan oke, gue bakal nanya ke lu pada semua, ya kan, dengan kondisi, ya kan, ada empat tim, ya ibadah kayak masih, gak tahu mau ngapain, ya kan, ada kemungkinan gak, kita lihat empat tim ini, ya kan, bakal lebih approach-nya, bukan cuma kayak, mereka bekas tak ke, Korea apa, all Korean roster, atau all Japanese roster, mungkin bakal kita bakal lihat, kayak lebih, lebih internasional gitu, kita bakal lihat kemungkinan itu gak, dari empat tim ini? Kalau untuk gue sih, Zeta mungkin sih, pertama mereka sudah buka offer, untuk yang, Inggris internasional kan, yang kedua, roster Jepang itu saling ngelock, itu kampe, penggit, lu mau juara gak sih, anci region lu, lu mau juara gak sih, lu mau region lu juara gak sih, kenapa ditahan semua, yang takut-takut, itu yang dipenuh, ada show, ada ex-deal, bener-bener loh, Hiroron naik, kayaknya Hiroron gak ada info sih, yang bilang, net mungkin boleh, net flex, lu lihat gak sih Twitter, dan tweetnya Medusa, sok-sokan emoji, eyebrows itu kayak, kayak, wah, kayak emoji, wah gitu, ke LFT-nya mancing, mancing, apakah, bau-bau, reuni, kemana ke GENG, ya kali, GENG mau ambil, ya kali, tim, pemain antar berantem, mikir, tapi gak tau sih, terganteng sih ya, kalau gak ada lagi stok pemain Korea yang bagus ya, mau tidak mau, Korea tier 2, siapa lagi ya, tier 2, iya, 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 tier 2-nya kan sudah diambil, satu kan, kan sudah diambil sama yang melingkari, jadi kayak, siapa lagi ya, gimana menurutupan Faiz, kayak, dari 4 tim ini, kemungkinannya, international roster, kebuka luas gak? Gue personally, selalu ngerasa, kalau ASP itu, bukan big spender ya, kecuali bleed, bleed baru masuk franchise, total sendiri duit mereka, berjibun, kayak, gue, gue, waktu itu iseng nyari sponsor bleed, kayak mereka gak punya sponsor, akhirnya kayak, seking gedenya duit ordernya, menurut gue, di sisanya, saya selalu jadi small spender, in terms of roster, tapi menurut gue, overlooking 2024, mereka mau jadi order pot, kayak, udah terbukti, paper X finalist, champions, terus kayak di Rx, champions tahun lalu, juga top 4-nya kan, login juga top 4, menurut gue ini, banyak sense buat scene-nya apa, dan menurut gue, possible banget, untuk pada international roster, kita udah denger banyak banget, apa ya, banyak banget, rumor-rumor, kayak, international players, yang bakal ditingkap, lu tau sendiri, kayak udah dibahas juga tadi, Aspast kebleed, ya, gue balik sports yang, kayaknya juga, bisa perjadian banget, cuma, satu hal yang, kita harus, underline adalah, gue gak mau ngespil, tinggal yang mana, tapi ada beberapa tim yang, financial issue-nya itu, lagi parah banget, financial issue, yang cukup, apa ya, kalau bisa dibilang, itu kayak, bukan berarti dia gak bisa spend big, tapi dia harus, spend smart, ngerti gak, kayaknya itu harus spending, yang lebih pinter lagi gitu, jadi, gak mau kemungkinan, mereka bakal beli pemain-pemain, mega bintang dari luar, tapi mereka harus spend smart, karena, financial mereka, gak se-stable itu, tapi menurut gue, untuk yang, tempat ini yang tadi lu bilang, possible banget, mereka bisa bawa-bawa, nama-nama besar, atau, either mereka kayak, nge-pick up, you know, local roster, atau kayak, local player yang, yang ada in the market, tapi menurut gue, buat 2024, kayaknya mereka mau, sign big names, dan itu possible banget, untuk tempat ini, dan, pertanyaan gue, mungkin sekarang, lebih kayak simple ya kan, ngeliat, kebukanya buat, international roster, mungkin gak kita, ngeliat, lebih banyak import lagi, next year, buat kita ya, iya ya, pasti lebih banyak import, menurut gue, cuma kan lagi-lagi, kan kita ada restriction kan, kayak import player itu, sekian-sekian, kalau gak salah, satu import player, satu luang, satu, satu import player, dan menurut gue, mereka gak mau, nginyangin, slot import ini, untuk player yang, 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 kayak, misalkan, lu mau ambil import player nih, tiba-tiba lu ambil di masik, dari liquid, kayak, it's a waste of money gitu, meskipun, meskipun mungkin, namanya gede di YME ya, tapi kayak, bukan gak gede juga sih, tapi kayak, lu pasti mau pemain, yang emang, super-super, apa ya kayak, bintang banget, yang mau lu ambil, menurut gue, highlighting itu, kayaknya itu, mostly maneuver, dari ting-ting, yang ada di Apex sekarang, yang mereka mau maksimalin, import slot ini, untuk satu pemain itu, dan, ya, mereka kayaknya possible banget, ya, kayaknya kita harus lihat, seminggu ke depan, dan, tadi kita lihat juga, kayak, berapa team yang udah, DC banget, dan kayak, satu lift, langsung di announce, lift, lift, menurut gue, ya, kayaknya kita bakal lihat, sign-nya yang gede sih, minggu depan lah, kayaknya, gimana lain? Gimana ya? Kalau gue bilang sendiri, efek, kalau, kalau kita bandingin itu, kayaknya, sama sih, kayak, konsepnya IME, kita itu beneran, fokus, sama, regional, terutama kita sih, terutama kita bilang, kita, kita selalu bilang, kalau kita bilang, tim IME, tim Eropa, tim Eropa, tim Eropa, kecuali mungkin Tancis, mungkin tim-tim Turki, itu mereka, rasa, rasa talent regionalnya itu ada, kalau di, pasir itu sendiri, kita bilang, tim Indonesia ke, tim India ke, tim Korea ke, tim Jepang ke, jadi kayak, masih ada reliance, terutama, kepada, talent-talent regional, dan gue setuju, sama Faiz, mereka, itu, gue juga gak tau, gue juga tau, mana, tim mana yang lagi, agak, harus smart spending, mereka gak pengen, punya-nya itu uang, untuk, import yang, mid-tier gitu loh, kalau lo mau upload import, importnya yang tinggi gitu loh, langsung kita go, langsung, global, global, global itu juga, sebenarnya gak apa-apa, mereka ngambil airin, gak apa-apa, itu udah bagus, itu, dia airin, lagi, lagi di, lagi naiknya, ya, 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 bahwa IGL, bus, bus itunya, bus, bisnisnya, dari GE, itu gak apa-apa, Aspas juga, lagi di, keluar-keluarin, sama, kalau bisa beneran, Aspas datang, udah world champion, dia, juga, enak sama, sama vibe-nya, Pacific, dia, dia main, pakai, pakai bahasa Jepang loh, dia ada friends-friendsnya juga, di Pacific, banyak, jadi kayak, tergantung, apa, mereka itu, mau relakin, buang-uang untuk, talent yang mid, atau, emang buang, buang, untuk import yang emang, worth it, buat dibawa masuk gitu loh, jadi, gue setuju, overall, dan, menurut gue ya, kayaknya, APEC itu, gimana ya, APEC ada suaranya-suaranya IGL, kayak, lu liat ya, mereka, meskipun kayak Davai, untuk multi-power, tapi kayak mereka, nge-fall di perang, kita perang IGL, kita perang IGL, dan menurut gue, itu yang menjadi tantangan, either, mereka mau ambil Mega Bintang, yang game star, kayak Aspas atau IJ, atau, mereka mau ambil IGL, yang super-duper experience, pinter, dan, mereka bakal nyerahin, tembakannya itu, buat player-player APEC, dan menurut gue, player-player APEC, tembakannya sakit, jadi, gak ada salahnya, lu ambil IGL, kayak kemarin lu cobain sama Gini, kayak dia ngambil Aireen, yaudah, lu biarin aja, player-player APEC, kayak banyak banget, player APEC, yang tembakannya sakit, dan, menurut gue, ini possible banget, untuk dilakukan, movement-nya, sama tim tim APEC, oke, speaking of IGL, ya kan, karena kita baru, tadi ngebahas ya, awal-awal tadi, space ya kan, kita udah ngebahas apa, Benkai ke G, dan, apakah kayak, dan, kita so far, baru bisa liat spreadsheet, ya kan, so far yang baru confirm itu, baru Benkai sama Blazking, ya kan, dan, kita liat, Blazking masih belum ofisial, masih belum, masih di potensial, belum ofisial sih, dan, tapi ya, kita liat dari spreadsheet, yang hari ini ya, tanggal, hari ini, John Olson juga naik, jadi, jadi, likely gitu, dan, kalau misalnya kita, ngomongin yang tadi, ya kan, apakah pengen, bikin tim yang full, ya kan, tukang tembak semua, ya kan, dan, atau gak lalu nyari, apa, dari IGL, yang super-duper experience, ya kan, apakah, kalau misalnya kita liat dari, apa ya, awal-awal GE kayak gini, apakah mereka coba, untuk cari middle ground, atau mereka, mau coba, pakai formula yang sama, kayak tahun kemarin, eh tahun ini, sorry, mungkin tidak sama sih, ya kayaknya, in the case of GE, kayak mereka bawa Aireen ya, experience, tapi kayak, problem mereka adalah, kayak tadi, clashing of roles, 7 duelists, eh 7 duelists, oke, 3 duelists, kayak, lot of duelists yang mereka mau pakai kan, bahkan maunya terus adjust, dan dia adjust dengan baik, tapi menurut gue, tetap aja, pasti mereka bakal, coba cari workaround, di balik itu, kayak, yaudah, lu bawa IGL yang experience, IGL itu, bakal, turunin knowledge yang dia ada, ke tim itu, dan menurut gue, jadi ada transfer of knowledge, ke PR-PR APEC, jadi mereka bakal lebih pinter lagi, buat, kayak mereka, pasti sharing, perspective of the game, kayak misalnya, the way, let's say, kayak mereka, ada tim yang bawa Sadak, lah, Sadak juga baru diriliskan dari kontraknya, kayak, dia bawa Sadak, terus, siapa tau, perspektif Sadak, ngeliat game itu, beda banget sama yang ada di APEC, jadi, saat, misalnya Sadak, let's say, masuk ke GE, ntar GE, jadi, bakal, bakal, bakal jadi lebih punya gambaran, terhadap, how, outside, IGL's play, gitu lah, jadi menurut gue, transfer of knowledge bakal ada, dan gue harap bakal jadi regeneration, kayak turun-temurun, ke player, player ke player, kayak mereka jadi lebih pinter lagi, dengan, IGL, yang dibawa, gitu, nah, menurut gue, in the case of, kayak, lu ngambil megastar yang, star-star yang aimstar, kayak tadi gue bilang, aspas, yey, sure, lu bakal dapet aimpower, tapi lagi-lagi, tim-tim apa, udah mulai, makin pinter, meskipun ada suatu-suatu ajel yang tadi gue bilang, tapi, lagi-lagi, kalau lu bawa aimstar, yang emang gede banget, sure, hatinya lebih tinggi, tapi, gak, necessarily nge-guarantee lu, kemenangan yang mutlak, itu sama juga dengan IGL, kalau gak di-betop sama firepower, mungkin, kayak tadi gue bilang, case of GE, raw confusion, tapi, hopefully, kayak, kita bisa lihat, ke depannya, gimana, bakal berubahnya, gue juga, excited banget, untuk liat, kalau misalnya, yey ke GE, atau aspas ke bleed, gue pengen liat nih, gimana, IGL-IGL apak ini, bakal bisa nge-lead mereka nantinya, kayak bayangin, ntar si Ben Kai, let's say, possibly bakal jadi IGL-GE, gimana dia bakal nge-lead, ya, lu bayangin aspas, eh, bayangin nge-lead, ya, ntar aspas di-lead, sama crazy guy, jadi kayak itu bakal, ada diaspora banget kan, ya, pretty interesting untuk, diliat sih, dari situ, oke, oke, gimana yang lain? mungkin untuk dari GE sendiri, agak sedikit tanda-tanya itu, karena, proyek mereka, tahun-tahun itu, hampir sukses, bisa dibilang ya, cuman bingung juga, kenapa mereka, tiba-tiba pengen, rombak total gitu, satu, yang kedua, mungkin, ya, maksudnya, IGL-IGL, mungkin yang baru, betul tadi Faiz bilang, mungkin nambah, gimana nanti, IGL-nya itu, mendalikan firepower, cuman, untuk sementara kan, global esports kan, masih belum ketahuan, siapa, firepower tambahan, yang lainnya, jadi, masih menarik, untuk kelihatan global esports, masih bingung sebenarnya, untuk kelihatan global esports, karena kenapa mereka harus, ngerombak total, karena ngeliat mereka, performa mereka, tahun ini, itu enggak, seburuk itu, gitu loh, untuk membuat alasan, ngerombak total ya, tidak seburuk itu, nanggung lah, jadi, bijur, iya, bijur, gue mungkin, udah ngomong ke, beberapa orang ini ya, kalau misalnya, GE itu, jaga, misalnya, mungkin, seburuk-buruknya, mereka ngejagain, aspirasi, atau mereka, buruk-buruk, emang, apa ya, jagain monyet deh, monyet itu, masih terbesar, sebelum mereka, seperti PRX, gue yakin, monyet itu, masih terbesar, mereka, kontraknya, 2026, gue yakin, ngerajinya itu juga, apa ya, bayarnya juga, gimana, gue, masih, agak, bingung, kenapa, mereka itu, rela gitu loh, melepas, aset, sebesar, kayak monyet gitu, kecuali, A, emang dari PRX-nya, bayarnya emang gede, dan B, mereka itu udah komik, yaudah deh, kalau emang, daripada kita setengah-setengah, tahun lalu, tahun sekarang, kita rombak setengah, setengah, udah, mendingan, setelah total, dan itu pun, gue respect dari, mereka tau, oke, tahun lalu, kita gak bisa, daripada kita, setengah-setengah rombak, mendingan kita, wipe out, mulai dari awal, sekarang pertanyaannya, ya, lu udah bawa bengkai, tapi, sekarang, orang-orang tanya, sisanya lu masih ada ini, lu masih ada bazi, lu masih ada life invest, lu masih ada striosi, walaupun iya, dengan kata putih, tanda putih, mereka udah dilepas semua, tiga orang itu masih ada, akan-angan, di kontrak kalian, terus kalian mau ngapain, mau beneran lepas, atau mereka, mau ngerisain, gitu aja gitu loh, kayak, rombaknya ini, gimana, apa rombak, masih mau nyari, representasi, atau rombak, mau nyari, performa, gitu aja, itu pun yang dari, iya sih, korom mereka sih, mereka gak jaga korom mereka, yang kemarin, selanjutnya banyak yang dibuang, korom, dari korom mereka, jadi mereka, jatuhnya kayak ngerisain lagi, satu, dua, mau bilang talent development lokal, mereka juga, kayak gak ada tanda-tanda juga sih, talent mereka juga mereka depak, mereka tukar lagi, yang mereka masukin juga, yang dari talent lokal juga gak banyak, jadi bingung juga mereka ini, mau ngapain juga sebenarnya, kayak, terisipnya nang, full lagi, lagi danur lagi, berani gamble ya, mereka gila, harus diakui itu, mereka berani gamble lagi, cuman arahnya masih tanda-tanya ya, kayak korom mereka, mereka lepas, terus teren development untuk lokal juga, kayak lumayan tanda-tanda, dan gak sebanyak itu loh, mereka masih, mengandalkan import, eh bukan import sih, yang non India gitu loh, mesin non South Asia, jadi, kalau itu benar sih, kesian sih benarnya, jadi bingung juga, kelihatan mereka ini, kor, kurang, term lokal developmentnya, jadi gitu sih, tapi let's see lah, mungkin, secara fair, semoga mereka gak nanggung lagi, kayak tahun ini, kesian mereka, tahun ini, kayak tahun ini kan mereka, bisa ngegigit, cuman kayak nanggung, ya let's see lah, gimana, oke, ada lain, ada yang mau ditambahin lagi, kayak yang lain, para speaker, kalau menurut gue ya, G itu kayak, apa ya, dibilang, apa ya dibilangnya ya, project blue locknya, dibilang berhasil enggak, dibilang gagal enggak, kalau menurut gue ya ini, karena, mungkin, berhasil sih menurut gue, iya mungkin berhasil, berhasil enggak lah gitu, berhasilnya, beberapa pemain, bisa nyesuai ke dengan, role nya yang baru gitu, contoh monyet jadi controller, bazi jadi init, tekstur, yang awalnya, tadinya duelist, jadi sentinel, dan menurut gue, ya berhasil gitu, tapi, ya satu ada dua hal, yang menurut gue bisa jadi gagal tuh, pertama, Ronski, itu gak bisa dilupakan, menurut gue kayak, sebenarnya sempat ngegigit, pas dia itu, lawan DRX, oke dia, tapi, iya, lebih, lebih apa ya, Ronski itu, Ronski itu kayak, masih sepenuhnya, belum bisa adaptasi sih, masih belum bisa adaptasi, dengan role barunya, jadi inisiator gitu, dan akhirnya dia, keluar, keluar, pensiun, ya bisa dibilang pensiun, dan, saat itu juga, dia mencoba, mainin lightning fest, ini pemainan menurut gue tuh, apa ya, under attack, jarang kesorot ya, jarang kesorot, ya jangan kesorot, ya, apalagi pas gue liat, dia di speed, main race itu, menurut gue, ini, ini pemain bisa jadi gila sih, sebenarnya, kalau misalkan dia dikasih waktu, kalau menurut gue, udah sih kalau misalkan dari gue sih, itu sih, malah kayak, malah kayak harapan, misalkan mereka mau pertahanin core, dari GE, ya kan, ya gue juga pengen berharapnya juga, LF juga di, apa ya, salah satu orang yang di include dari, kalau misalkan mereka mau pertahanin projek ini ya, tapi ya, ya padahal ya, ya betul itu, padahal ya, bukannya ada kakaknya, Ruchindra, mau keep satu pemain dia ya, satu atau dua ya, gue lupa deh, iya, tapi umurnya iya, itu either ya, satu lagi, escarossi, atau enggak lightning fest, dan, banyak sih LF, LF sih, belum coba soalnya dia, tapi ya itu, bukannya ngerenain escarossi ya, bukan, bukan, cuma maksudnya, LF belum dicoba aja, LF tuh belum keluar potensi aslinya gitu, belum dicoba lama lah, belum ketahuan gimana-gimananya, oke, kalau gak salah dia berapa kali main sih, gue lupa, LF tuh, 2-3 kali ya, lupa, waktu itu di split, habis itu di split, mereka ganti kompresisi lagi, gak main lagi ya, setelah, LF sih, coba kita lihat, coba sebentar, kita cek, dia main berapa kali itu, dia main di Pacific 2 kali, 2 kali, 2 kali, bentar banget, itungan, welcome general, BTV, halo, Wilson, halo general, gue naikin, yang gue sayangin sebenernya, pas rombak itu, gue pikir mereka akan, memulai dengan projek, development lokal mereka, karena mereka kan rombak, waktu itu kan, kata mereka merombak besar, jadi gue pikir kayak, oh, mungkin dengan rombak, full ini, mungkin mereka sudah memulai, percaya dengan roster lokal ya, mungkin, hasilnya mungkin akan, tidak sebagus itu, cuman, ya, mereka mencoba lah, berani gambel lagi, cuman mereka gambelnya itu, itu mencoba, yang sama lagi gitu, kayak, buat apa, yang kemarin, kenapa gak ditahan aja gitu kan, kalau kemarin, bagus-bagus aja gitu, jadi kayak, agak kesian banget, tanggung, tim langgung, kesian banget gitu, ya, development lokal juga kagak, di sajang talenta sih, menurut gue, iya, talentanya, mereka mau development talent lokal juga, kagak, pertanian core lama juga kagak, jago juga kagak, jadi, bingung, tim gimana, kalau itu mesti ditanya sih, ini mah jago lah, jago-juga tiga, di jendomonnya, ya, ini mah jago, oke, oke, masih ada, dua, aduh, satu, dua, oke, tiga tim lagi nih, oke, oke, kita baru, masih banyak, masih banyak sih, itu baru satu yang keraguan, ya, reks, ya kan, mereka mutusin, yang gak ngerubah, gak ngerubah siapapun, udah, desit, gitu, ya kan, dan gue agak, sebenernya agak, pertanyaan ini, sebagai, player pengguna di reks, ya, apalagi ya, gue gak, soalnya gue bilang ini tim, sebenarnya jago, cuma kayak mereka tuh selalu ketahan gitu, untuk kenapa, kayak, sama kayak G, kasih sejum, lebih jago aja, seandainya ya nih, ya kan, kita gak bakal liat Foxy 9 main gitu, apakah itu bakal jadi big blow gitu, buat di reks, kagak, mungkin, liat mereka works-works aja, ya, gak penting, cuman, pemain hore-hore dulu, gak penting, mungkin karena kerjanya, mirip kayak, EG gak sih, kayak manfaatin, anak prospeknya, buat kayak, apa ya, kayak lakiah-lakiah, waktu jaman lakiah dulu, yang mereka kunci lakiah, orang jagonya, terus habis itu tim lain, jadi gak jago, persis ini, jagonya mereka tahan, habis itu mereka buang lagi jagonya, mereka gak pakai-pakai, kesian, itu kasian banget itu, dari, Newton atau Damond, gue lupa dulu, waktu lakiah itu, Newton, masuk di Rx, terus ke Damond, rung, ah ini tuh, ngedrok banget sih, buang, itu kasian banget, gue gak bohong, kasihan, tapi gue harapannya sih kalau bisa sih kalau bisa nih ini vaksinnya jangan dikandangin sumpah ini gue kasihan juga liatnya nih kayaknya dilepas sih kayaknya dilepas gue benar harapnya dia dilepas sih kayak nyari ke tim lain gitu soalnya dia ditarik dari tim Jepang iya tim Jepang gue lupa maksudnya nama tim Jepang gitu sebenernya awal-awal dia main tuh sebenernya sebenernya jago cuma kayak enteng kenapa karena DRX sama apalagi Pepperex mereka ngide sama six man roster ya mereka tuh jadi shaky parah gitu ada momen kayak dia keliatan jago banget tapi kalau sekalinya udah kalah apalagi kalau kalah ke tim Secret iya kan itu udah tuh bangsa itu itu wow wow udah bisa mereka kalah aduh aduh loop top pencet tombol time out itu itu match bikin emosi time outnya mana itu RRQ bisa lolos itu gue gak bohong gitu kalau gak kejajan emang bisa loh itu mereka pakai acara ngetes-ngetes ngetes gak pencet time out sekalipun emosi gak loh sepanjang sepanjang pesen tuh kayak pengen ngumpet gitu mana time outnya gimana time outnya kamu ngapain termi oke oke gimana ya penempat lain si paling esports sama bang faiz mungkin kalau gak ada bisa kita lanjutin lagi sih ke next topic lanjut dulu lanjut lanjut bang faiz ztdfm mungkin atau oke kayak gak ada kalau ztdfm ya so far kita belum belum tau apa-apa sih sempat kita belum tau sama jadul mungkin dia akan dulu lah yang paling paling bapuk yang gimana ya mereka ini oke roster yang mereka ambil itu yang tahun ini ya itu bagus loh sebenarnya kalau mau jujur ya roster mereka berapa itu yang mereka tahun ini ya yang kayak si senfree anthem itu bagus loh sebenarnya ketau kenapa pas digabung jadi caur kalau gak on board anthem kalau misalnya dia beneran jadi ideal gue gak on board ya gak semuanya sih jago cuman sih beberapa omanya tuh jago gak dendang aja gak tau kenapa kalau ztdfm masalahnya dimana sebagai fans ztdfm ztdfm kayak gak tau pake nanya pake nanya itu gimana kita lihat sendiri kan tiap kali attacker side itu mereka gak tau mau kemana emosi gue nonton tiap kali emosi bayangkan habis kontrol heaven main itu udah diem gimana loh muka emosi nontonnya ya rompak rompak aja lah sekalian tapi gak lima-limanya juga loh itu kaget lima-limanya ada otak apa kalau bisa mungkin kalau crowd ya out aja lah silahkan ke bapak gak cepet cukup amat lagi ya oke mari kita pindah ke tim korea lainnya ya silahkan lah T1 T1 menarik ini yang menarik nih sekurat aku bang kita udah dikasih gambaran starting five nya jadi saya player sama Zeta stay buat musim 2024 mereka nambahin dari J-Dite Izu ngambil king dari Agenji dan poko major kesayangan kita accurate dan bagi kita semua ini mungkin oke ini kayaknya kita gak terlalu ini serius nih sumpah kayaknya reaksi gue kayak ini serius nih roster ini serius nih gue kaget kaget gue di king sih mereka nambah king tuh hebat juga mungut mereka mungut kayaknya loh pas Agenji tuh kayak wah cindu gila ah gila kayak gimana ini yang lain mas Artiwan gimana role nya gimana ya pertama role nya gimana ya kalau mau tau ini soalnya Izu ini kan dual list ya kalau gak salah dual list kalau gak salah dual list Izu ini gimana tuh dengan saya player sampai kejadian kayak ban moment ya kan dia dipindahin jadi controller gue malah gak paham nah siapa yang mau dipindah itu masalah antara saya player atau Izu ini siapa yang mau siapa yang mau ngalah itu dia maksudnya kayak kom double dual list masih viable buat di meta sekarang mungkin sih cuman ya let's lah cara mereka memasak gimana gimana yang lain Iwan ini ada offer sih sebenernya kayak gue masih on board tapi gue masih ragu kayak gimana ke depannya masih belum uji sih iya lebih belum keuji nanti kan teruji nanti tengah malem ya tapi kan wah gak ada gara koko majur ya sayangnya gak ada koko majur minus disitu sih ya iya entah malem ngomong Casey tapi si Autumn katanya ini sih dia emasin si koko majur sih ini sih bakal starter tater kalau yang gue baca dari si Autumn ya oh wait ini ada yang apa oh itu ada Wilson tuh oh iya ada jentral halo jentral malam jentral halo jentral ya yang mau dengar pendapat gue nanti denger contok aja ya aduh siap itu members by the way siap 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 pendapat gue kan mahal nih harganya waduh siap siap yaudah nanti minta pendapat alarki aja nanti waduh waduh dia mau diberitain kalau misalkan misalkan sini enggak lah canda canda ini ngomongin apa sih emang masih butuh gue ya lupa udah lebih pinter dari gue aduh gak usah muji-muji kayak gitu kan kita jadi malam sendiri ya kan iya emang sih bercanda doang lupa ada ngomongin apa sih dari tadi lanjut lanjut dah lanjut gue gue nyimak dulu nyimak ntar gue curi kata-kata kalian terus gue jadi contoh mantap mantap nanti nanti monetize bagi kita monetize it's pagi 2 aduh thank you thank you kita 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 tutup aduh oke ini dia ini dia nih calon juara madrid masuk ke rrq ya kan organisasi pas gue pas gue masuk pas rrq ya gue gak sadar loh sumpah gue gak tau kalian udah ngomongin tim apa aja anjing yaudah kita udah ngobrol nih iya kita udah ngomongin eme americas juga tepok tangan dulu deh tepok tangan dulu temen-temen lanjut 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 kalian dulu yang ngomong deh mungkin tepereks dulu ya yang abis nyuri pemainnya yang trial gagal gitu kan mungkin tepereks ya gue bagian yang mainin soundboard aja deh oke estrella ke rrq oke ini mungkin estrella bocah pindom udah 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 nyangka ini dari teori apa teori follow-followan ig ya kan tapi kita mungkin gak expect loh itu beneran apaan sih apaan ini teori apaan gitu ya kan beneran asli kalah spreadsheet malu jadi flint sih ya oke jadi gimana nih ya kan soalnya kita tau ya kan estrella udah confirm bakal jadi flag sama slash initiator buat rrq nanti mungkin cuman concern dari gue kayak mungkin gimana rolnya rolnya nanti kayak gimana rolnya itu satu dan kalau misalnya gue ditanya opini gue scoutingnya kayak gimana ini kayak aneh sih kayak aneh aja sih apalagi ada rumor kenceng tekstur bakal ke rrq juga sih tapi kita scoutingnya kayak gak cukup budget dari skit banyak loh itu mereka mau ngambil aduh mereka mau ngambil apa ya rr2 korea mereka mau ngatakan rrq ini miskin gak boleh gitu loh waduh gak boleh gitu gak bisa ambil gak bisa ambil miskin kalau kata e-walk terserah manajemen terserah manajemen gue yakin mereka banyak punya listnya ini sih mungkin cuman esterah sih cuman ya budgetnya sampai disitu ya mungkin jadi ya terserah jadi paksa ya beli 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 hagas aja masih tunggu janji tolak kan ya sorry maaf halo tau-tau siapa kek di tenten tuh masuk siapa kek tenten udah di lock di jepang sudah masuk izis sudah masuk izis udah masuk vav udah aman 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 oh vav ya bukan izis ya bukan vav vav gaming kira-kira mau ganti kira-kira rrq ini mau ganti satu lagi atau gak ngeliat mereka mulai bergerak sedikit gak banyak-banyak kalau bener masukin texter izin keganti dong kalau bener masukin texter iya mungkin ya mungkin ke komposisi dulu kalau kan esterah kan maksudnya jadi inisiator kan ya berarti ada satu yang ditarik mundur kayak si siapa bani kan flex kan ya ini kan harusnya berarti dia kalau diganti siapa yang berarti bani bani kemana ke ke apa duelist kah atau jadi apa kah bani 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 soalnya kan tidak ada tidak ada tempat lain lagi kan soalnya kan si si david kan sudah ada ngisi init kan satu satunya kan disi lagi terus bani kemana kan gak ada yang tau kan bagi salah satunya posisi itu duelist kan kalian aja bertanya-tanya kan apalagi gue gak ada wilson halo wilson bingung gak lu atuh lagi ngomongin estrella nih mereka aja bingung apalagi gue oh iya estrella tuh kan ada punya bani ya estrella tuh iya initiator sebenernya gue lumayan bingung sih kenapa kenapa estrella sih kayaknya mereka pengen gak tau ya kayaknya mereka sedang memasak sesuatu yang menarik tapi dari rumor yang gue tau sih ini rumor orang galeng nah petosan tipis-tipis lah tipis-tipis kayaknya sih bakal aduh anjing mahal nih oke promosi promosi boleh 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 kalau estrella ini gak tau ya gue ngeliatnya pemain yang sosok aja sih sebenernya cuman kalau gantiin gue gak tau dia bakal gantiin siapa cuman kalau eman fps yaudahlah ya dia cuman kata doang menurut gue kalau harus milih eman atau toge ya gue mendingan milih toge si toge masih lebih mending lebih bisa main daripada si eman cuman aduh kenapa estrella ya sebenernya ya kalau lo liat statusnya doang sih sebenernya kemarin lumayan ya kalau lo liat dari angka doang sih not bad lah sebenernya cuman pemain ini biasa aja sebenernya gak sesuatu yang wah gitu loh gak bukan sesuatu yang kalau lo liat sebagai transfer kayak wah anjing langsung jadi jago nih tim kayaknya nih beda sama kalau lo liat pindah ke paper X tau gak anjing maunya dipindah ke paper X sih wah gerni juara nih juara soalnya lo ngeliat RRQ itu bukan sebagai tim yang kayak DRX tau gak gue ngeliat DRX tuh ya kadang-kadang bingung kalau ganti pemain siapa yang diganti ya mentok RB anjir cuman kalau RB siapa yang bisa gantiin RB 4 second si pindah tuh 4 second ke DRX jadi kayak kayak apa ya RRQ ini sebenernya punya kesempatan buat dapetin beberapa pemain bagus cuman gak tau kayaknya gerak di bursa transfernya agak lambat jadi banyak kesalip sama tim-tim lain nah itu dia sih telat geraknya ya sama kayak tadi kan saya bilang kan mereka mungkin over banyak nama cuman ya antara budgetnya gak cukup atau udah kesalip semua iya sudah kepotong semuanya telat mereka geraknya saya kayak orang ngadopnya apa all Indonesia roster tapi ya maksud saya pemain Indonesia juga udah keras salip ini ya mungkin malah sebenernya kalau mau ngambil Indonesian roster nyarinya apa sih sebenernya RRQ itu kan harusnya sih harusnya sih menurut gue duelis ya ya monyet cuman kan telat udah gue gak tau alasannya apa dah kalau menurut gue harusnya ngambil monyet udah nomor satu kalau apa ya lu mau nyari initiator Indonesia sebenernya ada kus cuman kayaknya kus sudah dipakerin deh sama RRQ kayaknya gak tau dah makanya emang geraknya lambat aja sih menurut gue kalau mereka siap-siapnya dari jauh-jauh hari mungkin mungkin bisa diantisipasi bursa transfer ini jadi kayak ya Estrela gue gak apa ya gak ngebuat gue seneng gitu ngeliat dipindah kayak RRQ kayak oh yaudah sama aja kayaknya nih gak akan ada beda jauh mungkin gak akan seburuk yang kita sangka kayak dulu kan kita mikirnya kayak aduh tidak RRQ bakal rusak rusak ternyata di akhir season kan kayak ya actually not bad bisa-bisa dimaafkan cuman apakah kita pengen ngeliat RRQ cuman ya not bad bisa lah kan pengennya menang jadi ya gitu ya entah antara lambat atau mungkin budgetnya gak sebanyak tim lain kayak kalau kita lihat transfernya Peprex tapi jelas Peprex sudah lolos ke Champions segala macem kalau dibandingin sama tim lain let's say tim secret pergerakan dia di bursa transfer juga kalau lu ntar pada ngeliat pemain yang udah di-inons itu kayak yaudah gak ada yang wow banget juga mungkin kalau misalkan RRQ lolos ke Champions mungkin beda cerita paling mungkin mungkin segitu aja sih dari para speaker mungkin ya tapi sekarang kita bakal ngeizinin para wahai para listener yang ingin berpendapat terserah mau dari mana mau dari Amerika mau dari Pasifik silahkan request kalau kalau gak ada nanti kita kita tutup buat episode pertama ya silahkan yang mau request buat untuk membicara monggo nah katanya itu eh Chris Chris ha? oke tilang gue mau nanya deh apa? dengan siapa dari mana passwordnya siapa tuh itu kalau udah yang mau nanya ngobrol-ngobrol itu pencet tombol mic tuh audien kalau mau ngobrol juga udah selesai kurangnya rakionya ya ya masih sayang bro masih sayang kan masih sayang IG aduh 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 kacau di global esports kalian ngomongin apa gue penasaran deh ngomongin bencet masa depannya sih Jan soalnya kan mereka mau development lokal juga gak juga mau tahan core mereka juga gak juga mereka respompak juga masih ngantelin player luar India jadi kayak bingung juga mereka ini masih mau kemana sebenernya mau ngantelin siapa gitu masih ilang arah mereka ya mereka mau gak mau harus ngambil talent dari luar India sih karena sudah terbukti ya gagal jadi emang menurut gue kalau kalian ntar lihat gue sih gak boleh ngomong apa-apa sih cuman kalau ntar kalian udah ngeliat rosternya kayak actually not bad lah not bad kayak could be better tapi tapi not bad sebenernya turun di bawah level tahun lalu ya yang gue penasaran tuh Zeta ini gue kasih tau lupa deh ini bocoran sontok bukan bocoran roster anjir soalnya gue juga gak tau Zeta mau ngambil siapa soalnya soalnya si Zeta ini kan tim Jepang ya Jepang tuh viewersnya sangat nasionalis mereka mendingan ngeliat 5 Jepang dan kalah daripada ngeliat 3 apa 2 Jepang campur-campur terus menang tau gak jadi mereka tuh pengennya ngeliat 5 man roster kurang lebih sama kayak pemain kayak viewers Indonesia lah jadi masalahnya kan lu ngeliat ini di Jepang ini kan pemain-pemain regennya kan bapuk semua jadi kayak ya itu udah itu udah masalah regen negara mereka lah lagi-lagi dateng dari negara yang bukan FPS negara konsol pemain-pemain mudanya pasti ya gak banyak makanya lu liat Zeta isinya pemain-pemain tua semua Reita lah Crow lah segala macem itu pemain dari jaman Jebot dari jaman CS jadi emang kalau mereka mau robak gue juga bingung mau ngambil pemain siapa kalau emang mau full Jepang lagi lu liat di challengers mereka aja mereka diobok-obok sama satu pemain Rusia lah dua pemain Rusia lah jadi emang apa ya kalau mau feeling gue sih mereka bakal campur sari sih harusnya sama beberapa pemain Korea walaupun viewersnya gak bakal senang ya kalau Zeta nya mau menang kayaknya itu satu-satunya cara sih ada mungkin beberapa pemain Jepang yang menarik buat diambil cuman kayaknya sih di kunci kalau Jepang tuh susah kalau Jepang tuh susah lu mau ngambil pemain Regen tuh bener-bener susah bingung Regennya di kunci kalau Indonesia lu tinggal tutup mata lu pilih dah lu mau dari Indo lu Thailand masih banyak dimana Jepang iya Jepang iya iya karena itu lagi-lagi datangnya tuh dari negara konsol jadi stok stok pemain yang pindah dari CSGO tuh gak banyak banyak kejadian luar sih kayak gak ada tradisinya tradisi FPS disana tuh sebenarnya baru banget kan jadi ya pemain-pemain yang mungkin udah main CSGO lama terus baru pindah ke Valo kayak Cahya segala macem kan sebenarnya pemain-pemain kita yang jago kan tuh dari CS semua ya jadi kayak kalau misalkan gak ada pemain CS yang banyak di negara itu Regennya pasti lama makanya lu liat Jepang tuh angka pemain CSGO-nya kan kecil banget jadi ya yang ke-convert ke Valo dikit banget paling orang-orang yang baru pertama kali nyentuh Valonya banyak cuman kan pasti mekaniknya gak bakal se-asah pemain-pemain yang mungkin ex CSGO gak usah pro deh yang penting apa namanya face it level 10 lah sering-sering main di public itu tuh gak ada di Jepang jadi emang susah kalau mereka mau mempertahankan 5 Jepang jadi kayak gue gak tau sih kalau kayak bahkan gue bilang DFM aduh ya DFM daripada gak susah-susah mendingan ngambil 5 mix Southeast Asia aja udah pasti jadi 5 mix Southeast Asia tuh kayaknya bakal jadi pilihan terbaik kalau mereka masih mau Jepang ya lu tambah lu 2 Jepang terus 3 3 apa namanya 3 pemain Southeast Asia nomor satunya kan masalahnya itu kalau orang-orang Jepang mungkin atau orang-orang Korea kan Inggrisnya agak ngangong-ngangong ya kayak waktu gue ketemu Stex pertama kali juga itu Inggrisnya dia ngangong-ngangong butuh 3 tahun dia pulang pergi Berlin pulang pergi Los Angeles pulang pergi Jepang baru tuh Inggrisnya kemarin lancar tuh jadi kayak ya gak tau sih gue sih agak pesimis kalau buat region Jepang asli karena mereka nasionalisnya tinggi banget mereka pengen banget ngeliat kayak 5 Jepang yang lengkat piala kalau kayak India gitu kan sebenernya mereka yang penting organisasinya nih mau mau pemain yang ini dikit yaudahlah ntar paling ada yang bacer-bacer dikit cuman lama-lama juga di e-fighting juga kan kayak gitu lah sama seperti satu organisasinya juga ya tapi tapi gue mau tanya nih kalau misalkan di Pasifik tuh apakah ada dari tim lain apakah kayak tonton yang sekarang ini ya Paper X DRX yang selalu lolos gitu apakah-apakah kejutan gitu dari tim-tim lain buat nyaingin mereka dua tim besar aduh kalau gue ngeliat kalau gue ngeliat perubahan rosternya sih perubahan rosternya sih masih masih kok kayak gue gak pede gitu ya mungkin DRX-PRX udah pasti sih nomor tiganya nih bakal jadi reputan lagi karena gak bisa kayak Valorant tuh game yang sangat match up kan kayak apalagi belum tau nih apakah tim playstylenya bakal berubah apa enggak dengan roster yang baru jadi kalau buat nebak sih agak sulit cuman kalau diliat dari rosternya harusnya Paper X bakal tetap bakal tetap bertahan sih mungkin yang bakal jadi penantang serius di situ gue pengen Iwan sumpah gak bohong gue Iwan keliatannya menarik banget sama aja sama aja dong kita tau ini makanya sedih banget kan ya gimana ya mau gimana lagi dan ya gimana lu tiga tim yang bakal punya duit paling gede buat bergerak adalah tiga tim yang lolos ke stage internasional dong bener kan yang lolos ke Tokyo terus lolos ke apa namanya ke Champions kan itu dapet duit duit lebih jadi ya mungkin mereka bisa spend lebih banyak atau ya mereka berani gambling aja sebenernya ngambil Kevin menurut gue itu sangat gambling sih kayak ya lagi-lagi dia ya gue yakin yang bakal nge-carry Kevin adalah work ethic dia karena dia udah pengalaman jauh banget dibandingin pemain-pemain lain dengan work ethic gue yakin dia bisa ngejar ngejar apa namanya pengalaman pemain-pemain follow ini karena ya yang dijual sekarang kalau misalkan udah kayak gini udah pengalaman sama mental lu yang ngomong kalau lu liat Kevin main sebenernya dia masih jago-jago aja cuman ya lagi-lagi apakah dia bisa membuktikan di panggung tertinggi kan itu yang jadi pertanyaannya iya kayak kecepetan ya dia naiknya expect iya gue gue ngomong ke dia anjing lu ya 2 tahun kawan-kawan 3 tahun kawan-kawan kita yang lain grinding buat masuk ke ascension eh buat masuk ke visiti pasifik ente keturun gunung 3 bulan livestream mulu tiap hari tiba-tiba dapet T1 ketawa sih makanya ini gambling banget T1 lumayan ya mungkin karena ada seta juga kan udah kenal Kevin lama mungkin waktu trial juga keliatan yang kejual bener-bener pengalaman komunikasi dia lu tau sendiri lalu kalo nonton gue main sama dia aja buset nih orang sih komunikasinya udah pasti nomor 1 udah kurang lebih 11-12 sama Jason itu yang bakal dijual ya mungkin kalo skill nembak segala macem dia mesti ngejar tapi keliatannya juga udah gak gak jauh-jauh amat kalo gue nonton dia main lumayan sakit makanya gue cukup penasaran sih untuk sekarang mungkin gue masih bilang ya T1 lumayan gambling ini harusnya Kevin gak bakal sampe jadi tolol banget tolol apa namanya beli OP tiap round kagak lakil-lakil ya betul soalnya apa namanya dia main ya lagi-lagi pengalaman udah jauh lah main major segala macem jadi mungkin banyak doubters ya salah satunya gue dikit sorry banget Finn kalo lo denger nih tetep ngoponkaskan ntar Finn kalo denger oh gak ada aja cukup Kevin gak mungkin dia bisa subscribe T1 semuanya itu tetep menurut gue gambling sih dan ini bakal jadi make or breaknya Kevin kalo dia gagal di tahun ini gak menutup kemungkinan yang lain juga jadi pada skeptis gitu oke mumpung mumpung nih ya kan mumpung ada lunigen ya kan gue mau nanya nih ya kan menurut tuh sunset bakal viable gak bener-bener jadi map yang bakal gimana sunset nih anjing itu map seru banget cok sumpah best map ever menurut gue itu map seru itu map seru banget buat dimainin karena ini bakal mapnya peperik sih bener-bener sempit sempit kecil karena ini map map di setiap titik lo nge-fight buat jadi kalo lo jadi CT main agresif tuh sebenernya enak banget kan jadi ini gue bilangnya asen sama split nikah punya anak jadinya sunset cok cara mainnya tuh sebenernya kalo B-nya berani agresif tuh ini enak banget ini map ini seru harusnya harusnya menurut gue bahkan sunset nih kalo emang mau narik dua map ya jangan fracture sih yang ditarik menurut gue asen karena asennya bisa banget gantiin gantiin eh sorry si sunset ini bisa banget gantiin si asen karena modelannya mirip banget kayak beti banget yang bangsat nih map bridge nih hey riot bangsat map map cacat kayak bridge yang awal-awal yang sebelum di remake kayaknya sebenernya udah fine gitu menurut gue tapi di-betulnya diganti kayak dipotong kayak ampun dipotong dipotong gue udah apaan sih ini karena mungkin concernnya yang waktu dulu adalah lurknya kebanyakan kali ya lu bisa banyak jalannya ya lu harus jaga hall biar gak di lurk lu harus jaga meet biar gak di lurk lu harus jaga album biar gak di lurk ini nyoba dipotong cuman emang aduh menurut gue tuh struktur mapnya tuh kurang banget dah gue agak gue agak doyan sama sekali sekarang makin tolo lagi menurut gue kayak aduh apaan meetnya ada tembok tiba-tiba terus A-nya ada ada perbaikan jalan aduh udah gak jelas oke yaudah mumpung gak ada yang apaan gak ada yang ngangkat tangan nih oke satu pertanyaan lagi nih last last nih last sebelum kita bubar ya kan kalender VCT 2024 ya kan apakah bagus untuk semua tim ya kan gak cuma VCT tapi yang di challenger juga nih soalnya kan challenger bakal ada 3 split nih good good atau bad menurut gue good sih harusnya dan susunannya gue lebih suka kayak gini jadi kayak setelah setelah liga baru ascension ya kalau gue gak salah pokoknya ascensionnya tuh setelah bukan bukan pas apa namanya bukan sebelum jadi orang masih apa namanya masih kayak wah penasaran juga nih siapa yang nonton ya jadi kayak continuity nya tuh enak gitu loh kalau 3 split gue setuju banget karena emang bakal apa namanya lebih sustain juga buat para tim-tim ini mereka jadi rentang waktunya lebih panjang buat latihan terus apa namanya kayak mereka tau oh kita masih punya 3 nyawa yang gue bingung tuh bakal ngambil berapa tim buat ascension karena kalau 3 berarti apakah kita bakal pake yang dulu apa namanya ngambil beberapa tim formatnya bakal berubah sih harusnya kalau 3 split gue gak gak yakin kita bakal pake sistem liga yang sama untuk sekarang masih belum ada info sama sekali sih kayaknya masih digodok juga tuh sistemnya iya sih tapi kayak so far sih kalau kita liat ascension kemarin kayaknya menurut gue buat pribadi kayaknya 1 slot kayaknya gak kayak kurang sih menurut gue sih kalau dibuat diapak waktu itu kan sempat ada obrolan jadi tim apa namanya juara satunya itu langsung playoff juara duanya itu ada play in nah itu sebenarnya lumayan menarik sih cuman kan itu dengan sistem 2 season dan sistem liga gue sih penasaran tahun depan karena kan 3 split lagi aduh sumpah bentar pala gue agak kelemangan jadi kayak kalau misalkan apa namanya 3 split harusnya bisa jadi 2 team gak ada yang tau cuman kayaknya sih gak bakal sih menurut gue kayaknya bakal tetep 1 team doang kalau 2 team kayaknya mereka gak mau spend terlalu banyak uang buat bikin turnamennya deh karena itu bakal panjang banget mungkin play in mungkin play in menarik play in kayak wild card gitu lah LCQ kayak EMEA EMEA itu kan pake play in kan iya sistem LCQ menurut gue menarik sih buat dapetin satu slot lagi buat main di attention kalau misalkan membalikin circuit point bagus gak misalkan membalikin circuit point kan ada 3 split nih berarti lu punya 3 kesempatan dong buat kasihan terbaik itu jadi si championsnya pake sistem circuit point ya oh maksud lu buat ascensionnya itu juga masuk akal sih gue gak gue sangat ngeliat apa namanya itu bisa jadi kenyataan karena kan di championsnya di aplikasiin itu menurut gue itu sangat-sangat mungkin dilaksanakan juga di di challengers masing-masing negara jadi yang diambil adalah team yang paling konsisten cuman menurut gue lebih seru kalau yang paling konsistennya diambil buat masuk playoff doang jadi di playoffnya buat nentuin satu tim lolos ke ascension sama kayak kalau misalkan tuh ngambil circuit point langsung masuk ke ascension menurut gue gak aci sih iya sih kayak B aja sih kalau misalnya ngambil circuit pointnya dari semua apa ya dari semua challenger gitu ya minima harus lolos playoff dulu lah gitu coy oke segitu aja buat episode pertama ya loh ini ya ya kan terima kasih yang udah udah-udah join ya kan sebagai speaker ya kan terima kasih banget ya kan udah mau ngerelain batunya ya kan buat ngobrol di acara yang tidak tidak tahu berguna juga tapi tau-tau ada yang denger aja rame loh rame gitu ya berapa 200 ya dengerin ya kan respect oke segitu aja buat otetalk buat episode pertama ya kan terima kasih udah gabung sebagai speaker sama yang udah dengerin ya kan gue soalnya jujur gak gak expect sih kalau yang dengerin ya 200 itu gila sih ya kan terima kasih ya hopefully mungkin ini jadi acara mingguan mungkin ya kan kita gak tahu kita bakal lihat nanti dan pastinya kita bakal ngundang bintang tamu yang lain ya kan oke terima kasih ya kan kepada Bang Faiz ya kan jenderal ya kan tadi ada Cibela juga tadi join ya kan terus para apa para media dan ini clipper kita ya kan ada Scary ada Shiro tadi banyak juga yang tadi yang dengerin ya kita ngom-ngom dong iya maksudnya gue bingung kita cuman ngerosting ngeracu doang aja kayaknya sih next episode bahas ini tentang tim yang Indo kita ganti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan terima kasih dan kita akan cabut dulu cabut dulu gue dadah yo thank you thank you thank you thank you thank you kau masih berbahagia dengan dirinya dengan dirinya dengan lena lena